Seorang sheikh lagi khutbah Jum'at, diantaranya ada cerita, dia bilang saya lagi sholat, tiba-tiba ada keributan di tengah-tengah saf di masjid. Habis setelah saya salam, saya lalu tanya, ada apa? Mereka mengatakan, sheikh ada satu orang tadi jatuh di sujud, di rakat kedua, bawa ke rumah sakit terdekat cepat. Lalu kemudian orang-orang pun membawa ke rumah sakit. Lalu dokter mengatakan, orang ini sudah meninggal kurang lebih ya setengah jam yang lalu. Maka sheikh ini mengatakan, saya pun kagum, orang ini mati di hari Jum'at, lagi sujud. Maka sheikh ini mengatakan, saya tanya adiknya, apa sih perbuatan kakak kamu ini sampai Allah tutup dengan kebaikan seperti ini? Kata adiknya, sheikh, kami punya seorang ibu yang tua. Kami selalu berbakti, semua kami anaknya, enam orang berbakti semua. Tapi kakak saya ini punya ciri khas tersendiri. Dia kalau datang, selalu dia yang paling pertama datang ke rumah ibu kami. Kemudian dia yang selalu menyisirkan rambutnya, dia selalu yang menyiapkan samponya, sabunnya, dan kami selalu didahului oleh dia, sampai hal kecil.